Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel badai titang apa kabar tempat badai sekalian mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat balau baik kembali di channel badai titang pada konten kali ini saya akan coba memperbaiki ketaran pada motor Honda Supra X saya ya yang sebenarnya kemarin saya mau buat video motovlog tapi karena eh batoknya getar saya putuskan untuk memperbaikinya nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghilangkan atau mengurangi getaran pada batok motor Honda Supra X dengan yang pertama ini menggunakan double tip 3M ya atau bisa dibilang orang bilang double tip hitam dan busa ini ya nanti akan saya coba untuk memperbaiki atau mengurangi getaran pada motor pada batok motor Honda Supra X Oke nanti akan coba kita cek nih ya eh mana aja yang menyebabkan batoknya bergetar Oke nah kondisi speedo seperti ini yang juga daripada kontor ini jadi kalau buat jalan juga geter nah ini juga sendor jadi kalau buat jalan suaranya berisik sekali nah ternyata sudah parah ya suaranya getarannya udah kencang sekali jangan salah denger ya ini cuman suara getaran cinta Honda Supra X HD mantap dah pokoknya Oke nanti saya akan kita perbaiki ya dan kebetulan ini buat ini udah saya copot-copotin di sini ada kapetis juga udah saya lepas bodisi glowing cuman geter Oke akan kita lanjutkan lepasan baut-bautnya ya nah ini ada double tip hitam akan saya pasang di sini hanya biasanya kendor biar lebih kencang lagi nah yang ini juga harusnya ada pengaitnya nih ya tapi ternyata patah nanti akan coba saya akalin nah sebelah sini kita kasih double tip juga ya yang ini patah nih yang buat lubang bautnya juga patah ini juga nggak bisa diakalin makanya sini kita kasih double tip yang sini kasih double tip juga ya biarpun bautnya nggak rusak ya biar lebih kencang nah sebelah sini bentar ya nah ini buatnya juga udah saya copot nih tinggal yang tengah ya Nah ini untuk penjepitnya kita lepas nah untuk yang sini saya coba kasih busanya busa ini ditempelin double tip ini disini nanti kita tempel ini kita tempel disini nanti biar enggak geter ya kita coba pasang pakai ini nah yang disini kita kasih ini busa juga kita tempelkan dengan double tip oke nah untuk yang sini baik yang di dalam maupun luar nih kita kita kasih double tipnya luar dalam biar nanti merekat si double tip lagi ya sebelumnya udah ada oke nah oke jadi udah saya tempel semua nih ya sekarang tinggal pemasangan code code yang sebelah sini ini sudah saya pasang ini tinggal yang sebelah kanan sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini oke baut kanan kini sudah terpasang ya nih udah lumayan renceng harusnya sih udah nggak geter lagi ya tapi nanti nanti akan kita lihat aja apakah geter kalau masih geter ya terpaksa kabel testnya kita pasang lagi nanti kita lanjut pemasangan lampu ya oke untuk klaim kanan dan kiri sudah terpasang ya udah lumayan genceng kita akan coba pasang di motornya ya oke oke lampu sudah terpasang dan baut-baut juga sudah terpasang ya disini juga sudah terpasang baut yang sini juga sudah terpasang oh iya terus baut yang di lampu juga sudah terpasang ya nah ini sih karena kondisi udah 10 tahun ya ini disini ada pengait ternyata sudah patah berarti kabel test ini masih dibutuhkan nanti akan kita pasang lagi disini karena sini kan sebenarnya ada pengaitnya tapi sudah pada patah nah terus kawat ini tadi karena ini harusnya ada pengaitnya ya karena pengaitnya patah juga ini bisa ganti dengan kawat nanti akan apakah bertahan lama akan kita coba lagi kita akan kita lihat lagi ya emang seharusnya sih ini memang udah harus ganti satu set ya soalnya sini juga udah pada pecah eh dudukannya maksudnya plastiknya sudah pada pecah dan tadi juga sudah saya coba lem pakai lock tape ya mudah-mudahan aman oke eh kaputnya sudah saya pasang ya ini sih harusnya sudah lebih kencang ya dari sebelumnya dari dari dibanding tadi ya tapi akan coba kita lihat nanti dan coba kita potong rapiin kaputnya potong-potongin nah kaputnya sudah dipotong ya ya lumayan rapi lah untuk motor udah usia 10 tahun kalau pacar lah seperti ini pengen kalau rapi ya pengen tapi ya memang harus ganti baru nah ini kita tinggal pasang spion ya oke untuk spion kanan kiri udah terpasang ini sih harusnya aman ya untuk getarannya di patok harusnya aman nanti akan kita coba mungkin kalau emang masih ada ketaran mungkin dari sini ya misi patah nanti akan coba saya bener ini seperti ini sih harusnya nih nggak patah nih oke untuk itu tunggu di video berikutnya ya konten kali ini saya hanya fokus di eh patok supra ini ya next berikutnya saya akan mencoba memperbaikin di bodi-bodi oke baik akan kita coba cek ya ini mesin saya sudah menyalakan apakah getaran cintanya masih terasa oke saya kira aman ya oke saya kira aman ya nanti akan coba saya desa oke saya rasa aman ya kalau mungkin ada ketaran mungkin dari bagian lain ya bukan dari patok ini mungkin dari bodi-bodi juga bisa baik akan kita coba ya baik akan kita coba ya apakah getaran cintanya masih ada apakah getaran cinta di patok supra saya ini masih ada oke nanti kita lihat sama-sama baik getarannya dari patok ini udah nggak ada ya mungkin kalau ada getaran mungkin dari bagian-bagian yang lain ya mungkin bisa di bodi terus juga kemarin di bagian saya pada yang patah mungkin lain kali akan saya perbaiki next untuk video berikutnya ya seterusnya oke saya rasa cukup sekian itulah cara saya memperbaiki atau menghilangkan getaran cintanya motor kuda supra saya ya mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih